Sudojian Junior High School, for being a smart and kind one. Persiapan pasukan oleh pemimpin kopi. Siap! Sudojian Junior High School, for being a smart and kind one. Penghormatan pasukan. Kepada pemimpin pacara. Kepada pemimpin pacaran. Kepada pemimpin kopi. Kepada pemimpin kopi. Kepada pemimpin kopi. Laporan pemimpin kopi. Kepada 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 pemimpin kopi. Terima kasih. 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 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Laporan Ketua Panitia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Suraji SPT MPT selaku Kepala SMP Negeri Satu Seto Jaya Yang saya hormati rekan-rekan guru dan seluruh karyawati SMP Negeri Satu Seto Jaya Dan yang saya sangat banggakan seluruh siswa dan siswi SMP Negeri Satu Seto Jaya Baik kelas 7 baru, kelas 8 maupun kelas 9 Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karir Allah SWT Dimana kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat Dan bisa melaksanakan upacara pembukaan MPLS Atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2018-2019 Dengan ini marilah kita bersama-sama mohon karyatunya Semoga kita selalu diberi pertunjuk untuk mendapatkan apa yang menjadi perintahnya Dan apa yang menjadi menjauhi apa yang menjadi larangannya Kedua, soal dan salam Selalu kita aturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Yang selalu kita nantikan syafatnya Malai dunia hingga di akhirat nanti Amin Sehubungan dengan kegiatan MPLS Tahun ini, izinlah kami melaporkan beberapa hal Sebagai berikut Satu Peserta MPLS hanya diikuti oleh kelas 7 Sedang kelas 8 dan kelas 9 Tetap beraktivitas seperti biasanya Yaitu proses belajar mengajar di dalam kelas Sehingga praktis kelas 7 yang mengikuti program pergiatan ini Kelas 7 yang mengikuti ini terdiri dari 144 siswa putra dan 180 siswi putri Dua Struktur program untuk kelas 7 yang kami lakukan terdiri dari Satu, program umum Yaitu meliputi upacara bendera Dan dua, perkenalan Dua, program pokok Meliputi Satu, pengenalan lingkungan sekolah Dua, cara belajar efektif Tiga, budi, pekerti, dan tatakrama Empat, kenaklan remaja, narkoba, dan miras Juga tertib berlalu pintas Yang kelima, perlindungan anak atau ramah anak Yang keenam, gaya hidup bersih Tiga, ibadah Empat, program penunjang meliputi Satu, lagu-lagu wajib nasional Lagu daerah dan mares SMP Negeri 1 Seto Jaya Dua, bakti sosial Tiga, pentas seni Yang keempat, promosi ekstra kurikuler Yang kelima, perasami Untuk pelantikan anggota OSIS dan anggota gugus depan 1075-1076 Pangkalan SMP Negeri 1 Seto Jaya Kegiatan MPLS ini mengikuti pola 20 jam Dimana untuk program umum dan pokok Kami laksanakan pada tanggal 16, 17, dan 18 Juli 2018 Sedangkan kegiatan penunjang Yang akan kami laksanakan Pra-MLS Waktu pada tanggal 12, 13, 14 Juli Dan untuk program Promosi atau pentas seni istra kurikuler Pada tanggal 19 Juli 2018 Untuk persami atau pelantikan anggota Pengurus OSIS dan anggota gugus depan Kami lakukan tanggal 21 Juli 2018 Untuk materi Pengenalan sekolah Kami beri waktu penyajian yang terbanyak Mengingat tujuan utama dari MPLS Adalah membantu siswa baru Untuk mengenal berbagai hal Tentang sekolah yang baru mereka masukin Tiga Sedangkan untuk kelas 8 dan kelas 9 Setelah program yang kami lakukan Terdiri dari Upacara bendera pada waktu Pembukaan masa Pengenalan lingkungan sekolah Dan Langsung proses belajar Mengajar Empat Penyaji yang terlibat Dalam kegiatan MPLS ini Terdiri dari Pia Kepolisian Lode Timur Menyajikan materi Tentang kenangan Remaja dan tertib Berlalu lintas Serta Bapak Ibu Guru Menyajikan materi Tentang pengenalan sekolah Cara belajar efektif Budi pekerti Tata kerama Dan Gaya hidup sehat Juga ramah Anak Berkaitan dengan kegiatan MPLS Kami berharap Selain siswa dan siswi Baru semakin mengenal Sekolah ini Kami juga punya harapan Mempunyai karakter yang tangguh Menghadapi perubahan Dan Masa depannya Enam Demikianlah yang dapat kami sampaikan Untuk kesempurnaan Kegiatan MPLS ini Di masa yang akan datang Sudilah kiranya Bapak Ibu memberikan kritik Dan sarannya Dan mohon maaf Jika ada kesalahan Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah jayan 16 Juli 2018 Ketua pelaksana Pergiatan Sunarso SPD Kamar Indok Pekawai 197010282007011014 Amanat Pembina Upacara Selamat pagi salam sejahtera Semoga Tuhan memberkati Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan-karyawati Staff seluruh Di SMP Negeri 1 Dioska Jayan Yang saya cintai Dan saya banggakan Anak-anakku Khusus Calon sesua Kelas 7 baru Kelas 8 Dan kelas 9 baru Pertama-tama, marilah kita memajarkan puja dan puji syukur baik terhadap Allah s.w.t. atas berkat menikmati daya dan inayahnya terutama kesempatan kesehatan yang selalu terlipahkan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita mengawali tanah jalan baru ini dalam keadaan sehat bahwa biar tidak kurang sesuatu apapun yang kedua, sanjungan salam s.w.t. semoga tetap tertulahkan kejunjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad s.w.t. yang kita tunggu pertolongannya mulai detik ini sampai yaumul kiamat Bapak-Ibu, anak-anakku yang saya banggakan pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu sebetulnya maunya saya mengucapkan hari raya Idul Fitri ternyata tanggal bulan sawahnya sudah habis dan rencananya juga ada albiaga nanti saya serahkan pada Pak Narsho selaku kesiswaan apakah diagendakan atau tidak yang jelas saya ucapkan selamat khusus kepada talon siswa baru yang mana kalian bisa masuk dengan menggunakan beberapa jalur baik pria nasi kemudian jalur PFDK ada yang melewat AA dan yang terakhir melalui jalur USBN ya selama bila malah itu menjadi sebuah harapan dan jadi cita-cita kalian bisa masuk ke sini syukur Alhamdulillah kalian lolos kemudian saya juga mengucapkan selamat pada anak-anak kelas 8 baru dan kelas 9 baru yang sudah melewati satu ujian sehingga kalian bisa naik satu tingkat meskipun pada proses kenaikan kemarin ada satu dua teman kalian yang masih untuk tinggal di kelas saya sedikit mengevaluasi jalannya upacara yang pertama petugas harus siap terlebih dahulu seperti awal tadi korsik kelihatan belum fix ya persiapannya belum 100% ya untungnya anak baru jadi gak ngerti salahnya dimana kemudian yang kedua untuk peserta dari peserta yang ada di sini ada satu kelompok yang justru tidak bisa memberi contoh yang baik pada adiknya yaitu adalah kelompok putra sebelah utara yang barat saya dengar sendiri saya perhatikan kesiapan mental kesiapan fisik dalam upacara itu penting anak-anak ya di dalam upacara ini penanaman disiplin kalau namanya siap posisi siap tangan itu berada di samping tidak berada di depan untuk menahan tidak bicara selama ada satu teman kalian bicara dan kalian tidak menanggapi maka dia akan diam namun kalau kalian menanggapi maka semakin lama semakin rame kami tak waktu sebentar saja menahan untuk tidak bicara anak-anakku yang saya cintai saya banggakan kalian sudah banyak berharap nantinya bisa belajar lebih efektif di sini maka dari itu supaya kalian bisa belajar dengan tenang dengan nyaman dan aman sekolah mengadakan masa pengenalan lingkungan sekolah namanya MPLS yang kalian kenal nanti lingkungan itu baik lingkungan biotik maupun abiotik ya lingkungan hidup dan tidak hidup lingkungan hidup itu salah satunya kalian harus saling mengengar dengan teman satu kelas mengingat kalian berasal dari sekolah yang berbeda-beda jadi kalian akan mengenal karakter-karakter baru di situ dan kalian tidak boleh memaksakan masa orientasi inilah yang terpenting nanti kalian melangkap kelas yang kalian tempatkan sekarang masih kelas orientasi belum kelas yang sebenarnya kalian harus banyak belajar kalian jangan berusaha memaksakan diri di situ kalian harus saling menghormati ya sangling menghargai namanya manusia diciptakan penuh dengan kekurangan tidak ada ceritanya manusia itu semua lebih pasti ada kekurangannya kekurangan orang lain mungkin menjadi kekurangan kita kelebihan orang lain juga menjadi kelebihan kita maka belajarlah dengan kehidupan yang nyata nanti di dalam masa orientasi materi-materi yang kalian dapatkan nanti cukup banyak anak-anak ya salah satunya bagaimanakah belajar yang efektif karena belajar itu kalau tidak tepat bagaimanapun juga hasilnya tidak maksimal yang seharusnya di pelajari dengan berlatih, berlatih dan berlatih tetapi kalau cara kalian hanya sekedar membaca kurang pas maka setiap pelajaran punya karakter, punya sifat bagaimana cara belajar yang baik memperoleh hasil yang optimal disitu juga ada nanti penanaman budi, bekerti dan karakter seperti tema di dalam MPLS ini yaitu penguatan kurikulum 2013 untuk membangun karakter guna menyiapkan generasi unggul dan berbudi, bekerti, luhur jadi keberhasilan seseorang itu tidak semata-mata hanya ditentukan dari kompetensi intelek normal ya, tidak hanya cerdasnya saja kompetensi sosial berperan penting kamu cerdas, kamu pinter tapi tidak bisa bersosialisasi kamu tidak punya teman, tidak punya relasi kompetensi spiritual juga demikian tidak boleh salah kalian harus tetap ingat ya, siapa yang menciptakan kalian siapa yang membuat kalian seperti ini seperti itu banyak di tingkatkan nah, di dalam MPLS nanti tolong betul-betul diperhatikan jangan hanya sekedar ikut-ikutan ya ada gaya hidup sehat ada gaya hidup bersih banyak materi nanti saya minta nanti setelah kegiatan MPLS termasuk salah satunya penggalian talenta kalian rakan kalian tunjukkan karena di sini ada jalur PFTK ada yang pinter nyanyi ada yang pinter nari ada yang pandai bermusik tunjukkan melalui MPLS ini dan tidak kalah pentingnya kalau kalian sudah masuk ke lingkungan sekolah hukumnya wajib siapapun mengikuti kata ketip di sekolah tidak ada kata protes karena kalian masuk ke sini sudah membuat suatu komitmen dengan menandatangani surat pernyataan dan nanti kalau perlu ada janji yaitu namanya janji sesuai zamannya para di sekolah dulu ada janji murid sekarang harus ada janji siswa apa yang kalian janjikan kepada sekolah berikanlah yang terbaik karena sekolah kita adalah gudangnya prestasi kakak kelasmu yang sekarang sudah lulus mengukir banyak prestasi tinggal sekarang anak-anak yang kelas 8 dan kelas 7 baru melanjutkan prestasi yang diukir oleh kakak-kakak kelas kegiatan ekstra cukup banyak dan yang perlu saya tekankan nanti bahwa kelas 7 baru wajib ikut ekstra pramuka yang tidak sanggup membuat serat pernyataan bahwa keberatan ikut ekstra pramuka dan kegiatan ekstra pramuka wajib itu nanti menjadi pertimbangan kalian untuk bisa naik kelas atau tidak saya pesan pada kelas 7 baru pembiasaan juga demikian anak pembiasaan untuk hidup bersih kalau disitu di ruangan kelas kalian sudah bersih jangan dikotori dengan berbagai macam sampah kalau ada sampah sempatan untuk mengambil dibuang pada tempatnya nah pembiasaan-pembiasaan pembiasaan yang mulai amal ini harus tanangkan selain daya hidup bersih juga disiplin memasuki halaman sekolah bagaimana rutinnya kita harus mengenal namanya 3S senyum salam sapa dan salaman ya karena masih kelas 7 baru saya memaklumi belum mengenal itu namun untuk kelas 8 dan kelas 9 tolong dibiasakan dan etika anak-anak etika ketemu bapak ibu guru harus 3S tadi memasuki ruangan guru juga demikian ketuk pintu memberi salam pembiasaan yang meskipun kelihatannya sederhana tetapi nanti berdampak besar khusus untuk kelas 8 dan kelas 9 seperti disampaikan tadi programnya adalah kalian mengikuti BBM mungkin satu atau dua hari ini belum bisa efektif ya kalian segera menata kelasnya sebagus mungkin bentuk struktur kelas kalau sudah disepakati ketua kelas sekretaris dan sebagainya manfaatkan fungsikan semaksimal mungkin peran kan betul dan saya ingin nanti untuk kedepannya khususnya kelas 8 dan kelas 9 akan jauh lebih baik daripada yang kemarin upayakan kalau ada kelas-kelas yang kosong segera mencari bapak ibu guru ya baik jam ke 1, ke 2, ke 3 atau seterusnya jangan dibiasakan dengan jam-jam yang kosong anak-anak menggunakan kesempatan kemudian membiasakan diri keluar kelas terutama kelas 7 bisa jadi kebiasaan DSD yang nanti dibawa ke SMP karena kalian masuk dalam lingkungan yang baru karena kalian masuk dalam aturan yang baru kenal aku semuanya yang saya cinta dan saya banggakan pada pagi hari ini saya mengatakan selamat menjalankan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk pengajaran 2018-2019 dan saya ucapkan memasuki proses pembelajaran untuk kelas 8 dan kelas 9 semoga kalian nanti diberi pelajaran kemudian bisa mengukir prestasi semaksimal mungkin khusus untuk kelas 9 dengan konsentrasi pada kegiatan PPM kegiatan-kegiatan yang lain untuk dikurangi yang kemarin biasanya sering bolos sering tidak masuk tanpa keterangan ataupun dengan keterangan tolong untuk tahun ajaran yang baru semuanya harus diperbarui dan harus lebih baik demi sekolah kita yang jelas sekolah kita adalah sekolah unggulan atau sekolah menjadi barometer di Kabupaten Blitar jika muridnya tidak bisa berprestasi ini berarti kalian sudah mengingkari janji kalian demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan ada kurang lebihnya memaaf akhirnya kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MBLS 2018-2019 secara resmi dan nyatakan dibuka diteruskan kata-kata pembukaan masa pengalaman lingkungan sekolah tahun ajaran 2018-2019 MBLS yang ditandai melepasan kolor udara terima kasih sila Terima kasih. 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 dan pasukan. Upacara selesai. Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Pasukan di istirahat. Dan selanjutkan perkenalan Bapak dan Ibu. Seluruhnya istirahat sempat! Grup! 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 Grup!